Intro Akhwal Kolbiah dan Makamat Kolbiah ini Sebenar-benarnya Ada persamaannya Dan ada juga perbedaannya Setengah ulamak tasawuf mengatakan Akhwal Kolbiah ialah sifat-sifat hati yang baru dikurniakan oleh Allah Yang boleh berubah-rubah Sesuatu yang berubah itu dinamakan hal Sesuatu yang berubah-rubah Dinamakan hal Hal keadaan Macam mana Saya tengok pagi tadi Bapak awak kat hospital Serius Petang ni awak tengok macam mana Itu berubah-rubah Akhwal Benda yang berubah-rubah Keadaan kesehatan Akhwal Tapi ini hati tuan-tuan Bila sebut Akhwal Kolbiah Sifat-sifat hati yang baru Boleh kena baru Maka dia berubah-rubah Boleh berubah-rubah Belum tetap Sebab itulah dinamakan Akhwal Kerana Dia boleh berubah Tetapi bila sudah tetap Maka dinamakan Makom Misalnya Contoh yang senang Ialah taubat Seorang yang jahat Seorang yang jahat Tiba-tiba Dia dapat hidayat pada Allah Lalu dia Taubat tak mahu buat maksyiat Jadi Sifat Taubat hati orang ini Dinamakan khal hati Khal hati Khal min akhwalil kolbiah Satu khal daripada berbagai Khal hati Kenapa dinamakan khal Taubat itu Kerana baru Sesuatu yang baru Boleh berubah-rubah Maknanya taubat itu Tak boleh tetap lagi Ya Dua hari saja Dia bertahan taubat Lepas itu Dia buat khal baik Dua hari saja Dia tak buat dosa Lepas Dua hari Hari yang ketiga Tak tahan dah Dia kejar mata Tak peduli Lepas dia buat dosa Allah Menyesal aku Kenapa ikutkan Nafsu sangat Eh taubat balik Bertahan satu bulan ke dua minggu Dia buat lagi Nah ini akhwal Jadi taubat Tobaat Pada peringkat permulaannya Dinamakan Khal Khal Min akhwalil kolbiya Satu khal Daripada berbagai Akhwal kolbiya Satu sifat baru Daripada berbagai sifat-sifat baru Di dalam hati Dari mana datangnya Akhwal kolbiya ni Jawapnya ialah Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maknanya tuan-tuan Bila kita Beramal Belajar dan beramal Tarikat tasawuf Kita diajak oleh guru kita Bertobat Bertobat Zahirnya diajak Hakikatnya Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi oleh kena baru Taubat tadi Boleh berubah-rubah Tidak tetap Kalau sekiranya Orang yang dikurniaikan Ialah sifat taubat Dalam hati tadi Dia jaga Dia jaga Dia jaga Dia jaga Dia jaga Sekian nama Sudah tetap Betul Macam cerita Beramli lah Kudaan Cobaan Cobaan Berjaya Bertahun-tahun Jadi akhirnya Taubat tadi Jadi sifat yang tetap Di dalam hati Tak berubah Tapi boleh juga berubah Cuma susah Jadi taubat itu Bila tetap Dinamakan Makom Makom Makomun Makoman Min Makomatil Kolbiah Satu makom Dari berbagai Makom Makom Hati Jadi apa hubungan Akhwal Kolbiah Dengan Makom Kolbiah Dengan amalan Hubungannya Sangat Erat Sangat penting Kerana apa Baiknya amal itu Bergantung pada Baiknya Akhwal Kolbiah Dan Makomat Kolbiah Kata Ibn Atillah Khusnul A'mal Min Nataiji Khusnil Akhwal Wa khusnil Akhwal Min Nataiji Khusnil Makom Matil Fil Inzal Baiknya amal itu Bergantung pada Baiknya Akhwal Kolbiah Baiknya Akhwal Kolbiah Dia bergantung pada Baiknya Makomat Kolbiah Tuan-tuan Boleh faham Nampak Amalan itu Jadi baik Kerana Akhwal Kolbiah Baik Akhwal Kolbiah Baik Kerana Makomat Kolbiah Baik Jadi Berkait Antara Amal Dengan Akhwal Dengan Makomat Kalau kita Tak belajar Tarekat Tasawuf Kita tak Pernah Mendengar Pun tak Pernah Jadi apabila kita Berzikir Tuan-tuan Apabila kita Berzikir Amalan Zikir Itulah Yang Menyegerakan Yang Menyegerakan Orang Yang Berzikir Itu Dikurnyai Oleh Allah Satu Daripada Berbagai Akhwal Kolbiah Siapa Siapa yang Pernah Siapa yang Ingat balik Masa Dibanyakkan Dan Apapun Terekat Bukan saya Nak beritahu Apa saja Terekat Bila Dibanyakkan Ditalkinkan Amalan Zikir Ini Antara Lain Apa dia Kalau Danan Naksabani Istighfar 25 kali Mula-mula Bayangkan Kita Ini Dosa Kita Ini Terlalu Banyak Sehingga Kita Rasa Tenggelam Dalam Lautan Dosa Saya Saya Tak Dengar Lautan Dosa Tuan-tuan Daripada Mana-mana Ulama Dalam Syarahan Dalam Pengajaran Kecuali Apabila Saya Belajar Terekat Guru Terekat Saya Kata Ustaz Ingat Ingatkan Ustaz Ini Berada Dalam Lautan Dosa Lautan Dosa Tuan-tuan Kalau Lautan Air Kita Biasalah Lautan Dosa Bukan Bahasa Saja Tuan-tuan Betul-betul Kira-kira Dosa Kita Banyak Kita Tenggelam Timbul Dekat Dosa-dosa Kita Terlambung Lambung Oleh Gelombang Dosa Kita Ada Ombaknya Ada Anginnya Ada Ributnya Ada Petirnya Sudah Rasa Betul Dosa Itu Bayangkan Apa yang Kita Telah Dosa-dosa Besar Yang telah Kita Lakukan Minum Marak Judi Tak Puasa Masa Kecil-kecil Itu Puasa Curi-curi Buka Nampak Nampak Tak pernah Kita Diajar Macam Itu Tentang Bila kita Ambil Tarikat Memang Itu Setiap Kita Nak Berfikir Pun Istighfar Astag 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 Jadi Maknanya Di titik Perakan Tentang Akhwal Qalbiah Dan Makhamat Qalbiah Kerana Itu Nanti Satu Masa Allah Ta'ala Kurniakan Salah Satu Akhwal Qalbiah Yang Biasanya Dimulai Dengan Tawbat Selain Daripada Selain Daripada Akhwal Qalbiah Dimaknakan Dengan Sifat Sifat Yang Baru Yang Boleh Berubah Yang Bila Lama Lama Jadi Makham Tawbat Itu Jadi Akhirnya Jadi Makham